Terima kasih telah menonton Oh Boy Terima kasih telah menonton Boy, Boy, Si Boy Suatu imajinasi Anak muda masak pilih Pemuda yang sensi Boy, Boy, Si Boy Mana suaranya Boy, Boy, Si Boy Sekali lagi, yang lebih keras Boy, Boy, Si Boy Boy, Boy, Si Boy Boy, Si Boy Terima kasih Terima kasih Apa kamu okey, Sule? Sule, kamu okey? Sule, kamu okey? Sule, kamu okey? Saya okey Kamu seorang drum yang bagus, ya? Ya, ya Saya sedikit-sedikit saya bisa lihat Ya, ya, ya Berapa lama kamu main drum? Cemun 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 Oh, dua bulan Dua bulan Dua bulan Ya, ya Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hey, kamu mau kemana? Mau kasihin setiap? Oh Oke, tempat tangan sekali lagi Buat Sule di belakang Oke, kalau Andre tadi bilang saya luar biasa Andre juga lebih luar biasa Tapi pada malam hari ini Ada yang lebih luar biasa Yaitu penonton yang sudah hadir Pada malam hari ini Oh Wmara Wau Kompak semuanya Pada malam hari ini Kita ke tangan Teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Alat Berat Oke, berarti ngurusin alat-alat berat. Di antaranya? Batu, batang, berat semuanya ya. Alat-alat berat. Dan ada lagi dari kontak center. Oke, kontak center icon plus Jakarta. Oke. Iya, dan juga ada dari SMA Negeri 1 Gedong Takaan. Gedong. Gedong Takaan. Gedong, mok. Gedong. Gedong. Nih, ntar dulu perlu ditanyakan, takutnya salah. Gedong apa gedong? Gedong. Gedong, berarti gedong itu besar ya? Betul. Berarti SMA 1 Negeri 1 Gedong Tataan Pesawaran Lampung. Dan juga ada dari Baker Bakasi. Banyak sekali ya. Oke, luar biasa. Luar biasa ini. Ini salah satu. Geren banget nih. Biker. Iya. Grup motor. Grup motor. Bukan geng motor, tapi grup motor. Yang cuma bertiga, motornya satu. Tapi tidak apa-apa, kita harus menghargai dan mengapresiasi niat mereka untuk menonton itu. Betul sekali. Terima kasih, Baker. Terima kasih. Siapa tahu leh, hari ini yang datang Baker cuma tiga. Siapa tahu besok bisa jadi dua. Harusnya lebih banyak. Sekarang buat pemirsa di rumah. Maaf pak, ada yang lupa. Ini saudara-saudara saya, teman-teman saya. Biasa aja ngomongnya, jangan begitu. Tenang aja, tenang. Ini semangat, semangat. Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Ini ada saudara-saudara saya. Ini Iko Pin. Jatina. Oh, Iko Pin. Semangat. Mohon maaf. Karena mungkin summer sama-sama kuning. Sama. Dan saya tidak membaca di sana, berarti belum ada informasi ke sana. Mohon maaf ya. Yang jelas, kalian the best. Oke, pemirsa di rumah juga. Jatinanger ya. Jatinanger. Jatinanger. Jatinangor maksudnya ya. Jatinanger. Sama Jager Kero. Sama Jatinanger. Silahkan. Oke. Oh, ada lagi. Gara-gara Jatinanger jadi gini deh. Padahal Jatinanger itu sebelah Jat Waringen. Sebelahan jauh. Jatinomor, Jatih Waringen. Bapak kasih. Oke, pemirsa di rumah juga. Selamat berjumpa kembali. Menyaksikan Niktok Show. Tentu dengan keluarga di rumah. Bersama saya. Konsultan host, Tatang Balok. Dan juga host kita. Asep kai. Kai. Balok-kayu. Balok dari mana? Kalau bukan ada kayu. Kayu-kayu. Kayu. Belajar bahasa Ida. Oke. Sekali lagi berjumpa dengan saya, konsultan host. Deden kos kutang. Dan host kita. Nanang kos lampu. Kita berjumpa lagi di... Ini Tosio! Ini Tosio! ho, had основan. Saya ben Protection. Saya bencana. Saya bencana. Ada aku? Saya bencana. Saya bencana. Saya bencana. Saya bencana. Ada tanggung? Masuk! Balen! Gerakan! Akhirnya Nikita Willy hadir di ini talkshow luar biasa sekali. Episode pertama sekarang udah ratusan episode baru sekarang bisa tapi terimakasih tepuk tangan buat Nikita Willy. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dulu saya sering nonton sinetronnya tuh putri yang diputer. Oh iya itu. Kuyang diputer putrinya mah. Tapi selain sibuk syuting padahal kamu sibuk banget padat banget ya syuting tapi katanya suka traveling juga ya? Aku kemarin pas Juli aku ambil off syuting dulu aku pengen traveling dulu sama keluarga sama temen-temen. Oke itu kemana aja ya kalau boleh saya tahu. Apa-apa gak apa-apa. Emang kenal? Ya namanya sama anak mah gak apa-apa. Gak betul-betul sama anak. Emang murah? Emang gue mau kemana jing? Ya kirain mau duduk biasanya. Gue biasa kalau ada tamu ritual muterin meja. Ya udah dibilangin anak mau bagaimana. Jadi traveling sama keluarga? Iya. Biasanya ngapain aja sih? Emang pokoknya jalan-jalan aja kayak ke tempat-tempat yang belum pernah aku datengin sebelumnya gitu. Ketemu sama orang-orang baru. Sama temen-temen juga gak sama keluarga? Oh sama temen-temen juga biasanya kemana sih ke luar negeri ya? Iya. Beda sama saya ya. Kemana lah ya? Luar kompleks. Deket sini dong. Deket sini. Gak kemana aja sih? Kemarin dari bulan Juli aku sekalian ngerayain ulang tahun di Thailand sama temen-temen. Terus ke Jepang sama mama ke Australia. Raya Tasik pernah gak? Pernah kayaknya. Pernah ya. Tapi pernah. Ternyata tetep tidak melupakan daerah di Indonesia juga aja yang gak kayak lu. Pak Samsul mau ngobrol juga agak banyak. Oh iya dong. Saya kan ngefans sama Nitin Gita Liri juga. Pak Samsul. Namanya dia ada banyak. Samsul Jerry nama saya. Asal dipanggilnya Samsul. Terus katanya nih denger-dengar Nikita ini mempunyai usaha yang cukup membuat kita bangga. Yaitu membuat sebuah taman bacaan. Untuk anak-anak kurang mampu. Gimana? Sampai dimana sekarang perkembangan? Jadi waktu aku tinggal di daerah Jatiwaringin di sekeliling komplek aku banyak anak-anak yang memang kurang beruntung gitu. Jadi aku sama mamaku membuat musholah dan membuat taman bacaan Al-Quran. Jadi anak-anak bisa belajar ngaji dari Ikroh sampai Al-Quran dengan gratis. Luar biasa. Ini patut di contoh sama artis-artis yang lain ya. Memberikan kontribusi untuk masyarakat yang kurang mampu. Iya betul sekali. Saya turut berbangga atas adanya ya seperti itu. Sorry. Apakah? Ya memang Sule ini kan lagi mau magang jadi Ustadz. Mencoba untuk mencari jalan yang lebih baik. Betul sekali. Supaya kita tidak salah jalan. Kayak truk juga kalau gak hati-hati keguling. Keguling. Seperti halnya kita sebagai manusia kalau kita tidak hati-hati menyetir kehidupan kita akan terbalik. Ini kita gak apa-apa kalau mau ketawa ketawa aja. Boleh kok. Mau ketawa kek mau muntah juga gak apa-apa. Bebas. Bebas. Bebas disini Mak. Asal jangan sampai ditahan. Kalau pengen ketawa ada pernah bintang tamu. Ditahan. Jendol sih. Benar. Harus dikeluarinya juga pakai jarum melayar yang panjang. Cowos. Gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau Nikita ini lucu deh. Kalau lagi stress. Ngilang ini tuh bukan apa-apa. Tinggal datang ke salon di kerimbat keramas. Hilang stressnya. Oh begitu. Aku kan salon disitu dulu. Eke yang kerimbat di lupa deh. Emang bener ya kamu itu menghilangkan stress itu dengan ke salon? Kayaknya bukan cuma aku doang deh. Tapi seluruh cewe kalau lagi stress pasti ke salon. Kerimbat atau refleksi, mini padding. Oh kebalikannya kalau laki-laki stressnya ketika cewek-cewek ke salon. Oh. Kenapa uangnya abis? Hmm. Abis wangnya. Iya. Kalau ke salon biasanya sampai berapa lama Nikita? Paling 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam. Oh berarti salonnya buka ya? Iya dong Le. Kalau tutup gimana masuknya? Iya. Salon. Kalau tutup sal-op. Oh. Oh iya iya bener. Bener 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 bener. Duh Maya kemana ya nih yang ambilin layak? Maya biasanya lagi ke salon jam segini dia. Maksudnya ke salon? Iya jam segini mah dia ke salon. Terus beli gula. Itu aja kesibukannya mah itu aja. Itu aja banget. Itu aja banget. Uh. Ijin dulu nape. Tempel tempel aja. Biasanya juga orang kalau rumah orang nak. izin dulu kek ngomong dulu apa kek halo pak RT, pak kabar gue ngomong dari tadi lo diangkep ya mau ngapain nih apaan lo itu mau nempel, bilang dulu dong mau nempel-nempel aja, ini kan meja saya RT yang kupingnya bocor dia doang nih ada apa ini, jangan main tempel-tempel dulu ngomong dulu kek, apa dulu kek apa itu pak RT oh nyamber langsung melacak lomba menyanyi hut paurah baru datang tambah muda orang-orang bentar kan dulu tambah muda bodo muda apaan, muka kayak sukun keinjek gitu gocek gocek go disini itu kalau ngera bayarnya go udah sukun keinjek lagi abisnya aja mukanya, gak usah go jangan nyelang muka bapak disini bagaimana RT nya nanya keren banget pak, aku suka enak banget tuh medan-medan romanya pada pengen banget teman-medan ini ada tugas dari pak lurah harusnya tadi ngomongnya sebelum nempel-nempel ngomong dulu ada tugas dari pak lurah ini pak lurah mengadakan tuh lomba menyanyi hut pak lurah ulang tahun tuh tuh lomba menyanyi hut pak lurah berarti pak lurah ulang tahun ngadain lomba nyanyi iya gitu jadi pak lurah pak lurah PT namanya ya orang bawahan dari pelurah ya diberantah untuk menempel-nempel ini pak lurah ulang tahun pak lurah ulang tahun pak lurah ulang tahun nyambung ya pak lurah pak lurah bentar ya untung sih nih jadi bisa duduk disini jadi pak lurah ulang tahun menangkan hadiah toto pak lurah yang ngadain berarti ini pak lurah yang ngadain berarti baca apa tuh lah kan dari tadi juga baca ini gua tahanin deh jangan sampai emosi sabar jaga wibawa depan gua iya dong karena disini di rumah sule banyak tamu-tamu penyanyi-penyanyi yang pada datang iya jadi makanya gua kemari supaya namanya kalau tamu datang diliat wah bener bisa nyanyi bisa ikut gitu disini disini kan banyak tamu-tamu boleh disini banyak tamu-tamu pada datang itu cewek mulu gua liat penyanyi-penyanyi banyak yang kemari bodoh jadi supaya ikutan lah kan tadi juga nyautin begitu yang gua heran ini hubungi bolot nomer bolot kan dia gak denger gimana hubungin coba baca lu hubungi bolot RT bolot 081 sekian-sekian coba gimana mu daftarnya gimana bila ada yang minat hubungin kan baru diomongin barusan baru diomongin barusan barusan baru diomongin itu 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 udah nanti saya pokoknya ini ini saya kasih tahu semuanya ini saya lagi ada nikita dulu nih Perte saya lagi ada nikita weee hadiahnya besar iya 700 ribu 700 juta eh berapa 700 miliar 700 miliar eh penolnya ini 11 miliar 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 berarti kalau 700 ribu nolnya cuma 5 tuh kalau 700 juta nolnya 8 ini 011 terus masalahnya apa masalahnya ya 700 miliar berarti 7 miliar dong 700 miliar 700 miliar 700 miliar karena 7 miliar bodoh kenapa pak jago ini dibakar kenapa jago ini dibakar eh 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 nyanyi kenapa jago ini dibakar lomba penyanyi kenapa jago ini dibakar eh kenapa jago ini dibakar 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 nene tuh bodoh Saya ngomong, PRT yang nyanyi kan biasa begitu, lagian lu udah tau RT budek lu tawarin, eh Nrek gua mau untung-untungan Rek Nih PT, nih liat ya nih contohnya, kenapa jagung ini dibakar? Tak selamanya, jagung itu dilebus, nyatanya hari ini Dibanggar, harganya cuma seribu Coba, Nikita, kenapa PRT jagung ini dibakar? Pak RT, kenapa jagung ini dibakar? Tak sengaja... Tak sengaja... Beda lagu... Beda lagu... Ngapain coba lagu Desi Ratna Sari sih? Salah lagu... Bukan tak sengaja... Tak selamanya... Tak selamanya... Bapak ada taknya... Cuma Nrek, ya jari nyoba perjumat... Nanti PRT, saya hubungi PRT sana... Kenapa... Kenapa... Kenapa jagung itu dibakar? Berarti, abisnya... Kenapa kuping itu sepi? Tak selamanya... Tak sel... Tak selamanya... Tak selamanya... Tak selamanya... Apalin, ya... Nanti kesini lagi saya tes lagi... Tak selamanya... kita selamanya apalin ngablok asli aduh anak kami hari ini ganteng banget pakai jasar anak putih ada tamu spesial harus ganteng eh ada di kita calon mantu Mi aduh aslinya cantik banget mami sering banyak anaknya mami sering nonton stripping stripping di TV stripping stripping, aduh cantik banget aslinya mami juga cantik kalau menurut kamu Sule gimana anak mami ganteng aja dimakan Sule nanti di depan eh Mimim mata saya lumasih matanya hati-hati mata gua copet Kalau nanti di depan perempuan ngomongnya jangan terlalu kenceng ya, agak halus makanya gitu ya. Nikita, teman-teman saya ini punya perusahaan, lima perusahaannya. Tapi pada bangkrut. Kita bisa membangun perusahaan lagi bersama kok. Nikita kan belum lama ini bisa jalan-jalan negara mana sih yang paling bagus soalnya Mami juga mau jalan-jalan. Mami mau apa shopping? Aku sih sukanya di Belanda ya. Jadi aku bisa ke Dam Square terus abis itu banyak makan Indonesia juga di sana. Oh gitu ke Belanda, Lek. Sama Nikita ke Belanda. Jalan-jalan ya, kita bisa barengan ke Belanda ya. Lek, ini Pak RT. Wow, lomba nyanyi 7 miliar. Wow, Mami mau ikutin. Mami mah udah silat aja lah buat pengen nyanyi segala. Iya, ya Pak. Mami mah udah bagus silat, ratu pantai selatan kelentu. Iya. Tapi kita juga nyanyi ya. Mami juga mau jalan-jalan nyanyi lumayan leh uangnya buat jalan-jalan ke Belanda. Ya udah terserah Mami kalau mau ikut. Nikita mau ikut? Boleh. Udah penyanyi. Ya udah kalau gitu Mami mau latihan nyanyi dulu supaya bisa menang disini. Biar bisa jalan-jalan ke Belanda sama Nikita ya. Ya, iya. Makasih ya. Mami ke dalam dulu ya. Temani belum? Udah. Mau jadi penyanyi Mami. Masuk. Ada tamu lagi. Ada. Apa ini? Ada bawaan ini titipan dari Rima. Tadi lagi pas ditulang masak. Gak gak ikut. Gak gak ikut. Aduh. Gimana bagaimana? Sandri. Abon masih oke juga tuh ya. Masih, masih. Bukan Abon. Keren banget. Apa kabar dulu? Arsel jeng. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Wah, enak tuh. Apaan nih? Itu pizza, homemade pizza itu. Oh, pizza. Wah, enak tuh. Siapa yang masak? Rima. Tadi pas lagi buat, titipin buat Kang Sule. Aduh perhatian banget ya. Selesaiannya. Sama kamu perhatian gak? Lumayan. Emang Marcel gak bawa dua. Tadi soalnya titipannya cuma buat Kang Sule doang. Sandri maaf ya. Nanti nyusul deh. Iya, bagi dua. Bagi dua lah. Bagi dua. Ini udah ada empat ini. Mami. Maya. Mang Saswi. Yujeng. Mas. Gimana? Bisa lah diatur-atur lah ya. Lu ntar pincangnya jadi Pajibolot. Silahkan Marcel. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Ini katanya lagi sibuk, lagi mempersiapkan konser ya. Mau konser di Banda Aceh apa gimana? Iya ada konser di Banda Aceh. Jadi terakhir ke Banda Aceh. Itu persis berapa bulan sebelum kejadian tsunami tahun 2004 ya. Oh, dulu? Dulu. Itu juga konsernya seru banget. Pertama kali di Banda Aceh. Jadi yang pertama kali kesana. Langsung dikawal. Langsung kita diarak keliling kota. Itu agak. Pertama-tama agak-agak aneh. Ini ngapain kita? Tenang-tenang. Kita harus begini. Memang begini mas. Tata caranya. Jadi kalau ada yang konser di sana. Itu pasti begini. Diarak keliling kota. Terus memang kebetulan waktu itu juga keadaan di sana lagi agak genting ya. Jadi ada semacam kayak konflik di sana. Jadi dijagain sama tentara-tentara dan polisi-polisi gitu. Jadi yang sebelum masuk tuh kita kayak di film-film aja. Sebentar dulu mas, sebentar dulu. Buka pintu dulu. Disisir dulu sama dia. Di cair. Buka atas, bawah gitu. Baru silahkan mas. Takut ada apa-apa ya. Takut ada bom atau apa gitu. Seru sih. Menyenangkan. Dan akhirnya bisa kembali lagi ke sana. Dan akan perform lagi di sana. Ini kapan ini? Perform lagi di sana ini? Eh... Akhir bulan ini gak salah. Akhir bulan ini. Mudah sukses di sana dan bisa menghibur sama Banda Aceh. Katanya lagi ngeluarin, udah ngeluarin album single duet sama siapa? Sama Andin. Ya 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 sama Andin. Gak cocok berarti ya suara-suara. Contoh tentang apa sih sama Andin? Yang sama Andin judulnya Sempurnalah Cinta. Jadi lagunya ini memang jadi soundtrack untuk film. Mery Riana. Memang sekarang itu seperti itu. Banyakannya. Ya ya ya. Lagu harus ada filmnya. Film harus ada lagunya. Tuh. Marcel sendiri main gak di film itu? Enggak. Enggak Mas Andin cuma soundtrack aja sama Andin. Sama Andin ya. Andinnya soundtrack juga? Apa main film juga? Enggak. Sama kita soundtrack dua-duanya. Kapan-kapan berdua Andin kesinilah. Oh boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Kita juga akan senang sekali bisa menyanyikan lagu itu sometimes gitu. Oke saya tunggu ya sama Andin. Siap. Kalau Nikita sama juga kalau bikin album itu harus ada filmnya. Biasanya beberapa... Satu paket atau gini? Beberapa sinetron aku soundtracknya memakai lagu aku sih. Memakai lagu Nikita ya. Sekarang ini kan Nikita udah beralih ke nyanyi juga. Acting juga. Terus belum yang lain-lainnya. Apa bisa mengapa namanya? Waktunya membagi waktunya gimana? Bagi rata aja bagaimana? Jadi kebetulan kalau aku buat single memang kebetulan untuk kebutuhan sinetron gitu. Oh berhubungan ya. Pasti berhubungan. Ini juga ada yang berhubungan dengan sinetron. Jadi saya mohon untuk membacakan quiz twitter pada malam hari ini. Sebelah sini. Enak gunanya. Ya kita latihan nanti. Takutnya kalau ada yang salaman kalau udah berdua begini kan enak. Oke yang ini. Wangi ya. Sebutkan dan berikan alasan perlombaan apa yang ingin sekali kamu menangis. Sertakan hashtag ini talkshow netlomba. Oke. Contohnya? Contoh. At ini talkshow. Aku ingin menang lomba lari supaya bisa mengejar hati Nikita Willy. Oke. Hashtag nettalkshowlomba. Harusnya saya itu ya yang baca contohnya. Aduh telat. Ya gak apa-apa. Oke. Akan ada dua pemenang yang akan mendapatkan masing-masing panci dari palurah. Dua ratus ribu. Dua ratus ribu. Oh iya. Dua ratus lima puluh ribu rupiah dipotong. Baik. Terima kasih. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Lek. Mumpung. Marcel mau ke Aceh. Pernah ke Aceh kan? Disini aja bahasa Acehnya apa? Kenapa? Disini aja bahasa Acehnya. Aduh. Apa ya? Inu Mantong kalau gak salah. Inu Mantong? Ya kalau gak salah benar. Oh boleh dong dicatatatkan buat nanti. Inu Mantong. Kalau gak salah. Coba silahkan ke kamera. Inu Mantong. Impre 마cius. Iyaraty. 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 Iyaraty.